Halo Sobat Onet, Manis Manja merupakan grup penyanyi dangdut yang populer di tahun 90-an. Grup dangdut ini dibentuk pada tahun 1992, namun baru mengeluarkan album di tahun 1993. Ada lima pedangdut yang tergabung dalam grup Manis Manja ini, diantaranya ada Ines Sintia, Kiti Nurbaiti, Nulia Citra, Murni Cania, dan Lili Skarlina. Seiring waktu berlalu, entah perihal apa, Lili Skarlina keluar dari grup dangdut ini. Setelah keluar dari grup, keempat personil ini sudah tak lagi berhubungan dengan Lili Skarlina. Lebih dari 30 tahun berkarir, Manis Manja masih digandrumi pecinta dangdut hingga sekarang. Meskipun sudah jarang muncul di layar kaca, namun Manis Manja grup ini sempat beberapa kali diundang sebagai bintang tamu, di beberapa ajang pencarian bakat dangdut. Lantas bagaimana ya kabar mereka sekarang? Biar gak penasaran, mari kita simak ulasannya yang telah Onet rangkum. Ines Sintia Mulai dari Ines Sintia, seperti yang kita ketahui, Ines Sintia merupakan pedangdut yang sudah banyak mengeluarkan album. Sebut saja lagu Gaun Merah Jambu, 5 Menit Lagi, Memori Daun Pisang, dan masih banyak lagi tembang yang mengharumkan namanya di Belantika Musik Indonesia. Ine menikah dengan Andri Syirial Sambas, dan dikaruniai dua orang anak bernama Agi Syahrain dan Syerin Anasha Syahrani. Namun kini dirinya telah menjadi single parent karena telah bercerai dengan suaminya di tahun 2010. Kini di usianya yang sudah tidak muda lagi Ines Sintia masih terlihat cantik dengan balutan hijabnya. Meski kini sudah menjadi seorang nenek, Ines Sintia tampak awet muda di usianya yang sudah menginjak 53 tahun. Yulia Citra Personil Manis Manja selanjutnya adalah Yulia Citra. Pedangdut kelahiran Surabaya ini menjadi salah satu anggota Manis Manja grup yang paling populer. Yulia Citra juga pernah mengeluarkan hits-hits andalan di luar grup musiknya, Manis Manja. Beberapa lagu-lagu yang pernah dinyanyikan Yulia Citra di antaranya adalah Deritamu Dosaku, Menyulang Kain Rapuh, Pestamu Dukaku, dan Masih Banyak Lagi. Sama dengan Ines Sintia, kini Yulia Citra telah merubah tampilannya dengan berhijab. Di usianya yang kini menginjak 52 tahun, Yulia Citra masih tetap cantik dan anggun. Kiti Nurbaiti Personil Manis Manja berikutnya ada istri pedangdut senior Dayu AG yang biasa kita kenal juga dengan nama Kiti Katrina. Kiti Andriani, atau Kiti Andri, mulai aktif menyanyi dangdut di tahun 1991. Kiti Nurbaiti dikenal berkat lagunya yang berjudul Mengapa Ada Dusta, hasil karya Latif Han. Menjadi salah satu anggota Manis Manja Group, nama Kiti Nurbaiti pun semakin dikenal oleh pecinta musik dangdut tanah air. Diketahui, saat ini Kiti sudah menjadi single parent sama dengan Ines Sintia. Kini Kiti Nurbaiti telah berusia 55 tahun, usia yang sudah tidak muda lagi tentunya. Namun, kalaupun usianya sudah tidak muda lagi Kiti Nurbaiti masih terlihat cantik mempesona, apalagi sekarang yang telah berhijab. Murni Cania Berikut ini personil Manis Manja Group yang terakhir. Ia adalah Murni Cania. Ia merupakan personil yang paling pendiam di antara personil lain. Teganya dan emosi diri merupakan dua dari beberapa hits dangdut yang pernah dinyanyikan Murni Cania di luar Manis Manja Group. Semenjak itu, pedangdut asal Padang Sumatera Barat ini pun tergabung dalam Manis Manja Group yang sudah dikenal publik. Tak banyak informasi mengenai Murni Cania, meski begitu kiprahnya di industri musik dangdut cukup diperhatikan para penikmat musik dangdut di masanya. Sama seperti personil-personil yang lainnya, kini Murni Cania telah mengubah penampilannya dengan balutan hujabnya. Meskipun sudah tidak muda lagi, Murni Cania tampak masih cantik dan awet muda. Itu dia kabar terbaru dari para personil Manis Manja Group. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa kembali, wassalam. Terima kasih sudah menonton video ini.